Ketika berbicara tentang syurga, maka ada manusia-manusia yang sudah dipastikan masuk ke dalam syurga. Kalau kita masuk yang pasti atau tidak pasti? Pasti masuk atau pasti tidak masuk? Insya'Allah. Tapi di sana ada manusia yang sudah pasti masuk syurga. Walau di sana ada manusia, pasti tidak masuk syurga. Contoh manusia pasti tidak masuk syurga. Pasti. Siapa mereka? Firnaun. Yang disebut Al-Quran. Korun. Siapa lagi? Namrud. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Istri Abul Lahab. Aman. Manusia-manusia yang pasti tidak masuk syurga. Dari manusia yang pasti tidak masuk syurga itu, ceritanya Allah ceritakan. Di antara cerita yang Allah ceritakan adalah sifat-sifatnya. Sikap-sikapnya. Perilakunya. Maka dipastikan juga orang yang mengikuti perilaku yang tadi disebut, maka dia ujungnya neraka. Punya kekuasaan. Ngikut seperti Fir'aun ketika menjadi penguasa, ya ujungnya sama dengan Fir'aun. Punya harta. Ngikut seperti Korun ketika memiliki harta, ujungnya seperti Korun. Artinya ketika Allah sampaikan tentang mereka yang sudah mendapat kepastian neraka, orang yang mengikuti langkahnya, ujungnya sama neraka. Maka kenapa kita mempelajari orang-orang yang dipastikan di dalam Al-Quran masuk ke dalam syurga. Akan kita mampu agar kita mampu mendapat kebaikan dari sejarah hidup mereka, mengikuti apa yang sudah mereka lakukan di dunia, menjadikannya sebagai panduan, sehingga akhirnya nanti sama dengan mereka syurga. Assalamualaikum Bersama Salisapa TV